Halo guys, sebelum kalian tonton video ini, subscribe channel kita. Terima kasih buat kalian sudah meluangkan waktunya, dan klik subscribe channel ini. Mengenal lebih jauh sosok adinda indah, pevoli cantik Indonesia yang ternyata pernah main sinetron hingga kini menjadi reporter olahraga. Indonesia banyak melahirkan pevoli-pevoli berbakat, baik di kategori putra maupun di kategori putri di setiap generasinya. Salah satunya adalah adinda indah, ia merupakan pevoli wanita yang memiliki nama besar di kancah voli nasional berkat sepak terjangnya. Sepak terjang adinda indah yang paling dikenang adalah saat dirinya membela gresik petrokimia pada live voli 2022 lalu. Adinda indah mampu membawa gresik petrokimia menempati juara ketiga usai mengandaskan perlawanan karisma premium. Usai mengukir tinta emas di kancah voli nasional, adinda indah justru tak melanjutkan karirnya di dunia voli pada kompetisi musim 2023. Malahan, adinda indah kini banting setir sebagai reporter olahraga. Diketahui, ia menjadi reporter Pro Liga 2023 di ofisial broadcasternya, yakni Moji TV. Kiprahnya di luar kancah voli ini bukanlah suatu hal yang mengejutkan, sebab adinda indah punya paras cantik yang mampu membuat kaum Adam dimabuk kepayang. Bahkan berkat paras cantiknya itu, adinda indah diketahui pernah tampil di suatu FTV dan juga sempat main sinetron, yakni preman pensiun. Lantas, seperti apa sepak terjang adinda indah yang sempat menjadi atlet voli nasional hingga pernah main sinetron dan kini menjadi reporter Pro Liga. Adinda indah merupakan pevoli cantik tanah air yang lahir pada tanggal 22 September tahun 2003 di Bandung. Saat ini, usianya sendiri baru 19 tahun. Kiprahnya di dunia voli tak lepas dari peran kedua orang tuanya, diketahui, kedua orang tuanya merupakan mantan atlet voli. Sang ibu merupakan atlet voli yang kerap berlatih meski tak secara intensif, sedangkan sang ayah, yakni Syamsuddin, merupakan mantan atlet voli nasional yang pernah bermain di SEA Games. Selain menggeluti olahraga voli, adinda indah ternyata sejak kecil juga menggeluti olahraga taekwondo, di mana ia pernah menyabet juara dua di Popnas dan Porda. Debutnya di kancah voli sendiri telah bermula di bangku sekolah, tepatnya sejak kelas 3 SMP atas saran dari ibunya untuk menggeluti olahraga tersebut. Dari sana, adinda indah sempat membela tim Alko Bandung yang berlaga di kejuaraan voli junior nasional pada tahun 2021. Setelahnya, adinda indah pun bergabung gresik petrokimia, dan dirinya sempat bermain di ajang Por Prof Jabar 14 dengan membela Kabupaten Bekasi dan membela Jawa Barat di kejurnas voli junior 2022 hingga menjadi juara. Di samping rutinitasnya bermain voli, adinda indah sempat menggeluti dunia akting dengan beradu peran di FTV saat beranjak dewasa. Selain itu, adinda indah juga punya kemampuan bermusik yang mumpuni, di mana ia menguasai alat musik seperti piano, gitar, hingga drum. Berkat paras cantiknya, adinda indah pun kini menjadi salah seorang selebgram di media sosial Instagram dengan jumlah pengikut sebanyak Rp350.000. Kini adinda indah telah banting setir dan menggeluti dunia jurnalistik dengan menjadi reporter untuk ofisial broadcaster Pro Liga pada 2023 lalu. Hingga saat ini, adinda indah kerap membagikan aktivitasnya sehari-hari di media sosial lewat akun at adinda indah garis bawah 09, termasuk kenangan-kenangannya saat masih bergelut di dunia voli. Adinda indah awalnya tak mau jadi atlet voli adinda indah muda nyatanya tak menggemari olahraga voli. Alih-halih voli, adinda indah justru tertarik dengan olahraga basket. Sebelum serius dengan voli, adinda indah sempat menjajal olahraga lain seperti basket, renang dan taekwondo. Namun sang ibu yang membawanya terjun ke dunia voli. Adinda indah bahkan masuk ke SMA dengan jalur prestasi dari olahraga voli. Adinda indah boleh absen dari gelaran tertinggi kompetisi voli di Indonesia. Namun bukan berarti adinda indah tidak menjaga kondisi tubuhnya. Selagi menantikan musim baru dan menerima pinangan klub baru, adinda indah seringkali menjaga kondisi fisik dengan olahraga teratur. Terima kasih telah menonton!